Sebelum kedatangan Portugis bro, sudah ada kita tuh teknologi senjata seperti ini, teknologi senjata api seperti ini bro Jadi kita tuh gak ketinggalan sebenarnya teknologinya ya, tapi memang dirampas dan dicuri dan kita gampang dipecah belah Gampang dihasut oleh negara-negara Eropa, makanya kita dari segi teknologi sekarang kita berada di bawah bangsa-bangsa Eropa ya Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini, tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh, gratis, alias free, alias gak bayar, gak bayar, asik Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di Indoreact TV Intro Oke kali ini aku akan ajak kalian melihat video yang judulnya 5 senjata api melayu yang digelapkan Nah ini videonya kayaknya menarik banget untuk kita lihat ya, untuk kita ketahui senjata api melayu yang digelapkan Aku kurang paham, ini maksud digelapkan ini, maksudnya dicuri atau tidak diakui atau digelapkan seperti apa, aku kurang mengerti Tapi nanti kita lihat ya, maksudnya ini apa, tapi dulu itu memang banyak bro, sebelum bangsa Eropa itu punya senjata-senjata api itu, Asia itu sudah duluan bro Melayu, Cina dulu tuh, Arab gitu kan, sudah ada dulu bro, sebelum bangsa Eropa Tapi teknologinya dicuri oleh orang-orang Eropa, orang-orang kulit putih, jadi mereka lebih maju sekarang ya, sampai sekarang mereka lebih maju Yang aku dengar-dengar sih seperti itu sejarahnya, tapi aku kurang mengerti juga ya So kita langsung lihat aja ya, 5 senjata api melayu yang digelapkan ini, aku belum tahu sama sekali 5 senjata api melayu itu yang seperti apa ya Yuk kita lihat Senjata api kerajaan melayu, oke siap Berarti melayu dulu gak cuma pakai keris, pakai pedang ya, ini dari sekundeng viral channel ya Menurut catatan Albu Kurku, jumlah 8.000 senjata api berjaya dirampas setelah Sultan Mahmursa mundur Oh, dirampas bro, dicuri bro Senapang, meriam, dan peluru yang dirampas hasil dari buatan besi berkualiti tinggi, oke siap Dirampas oleh Eropa ya Inggris ya Senapang, meriam ya 8.000 yang dirampas bro Teknologi melayu itu jaman dulu tuh luar biasa juga bro Kapal perang, mendam berahi kegunaan laksmana hangtuah, wih ini ya, kapal perangnya hangtuah ya Oke siap Kitab ilmu bedil yang ditulis pada tahun 1850an, tuh bro, bedil aja sudah 1850 bro, sudah ada kita Diktraf Bertulisan jawi yang mengandungi cara pembuatan bedil, beruruh, dan kemahiran menengah tepat, oke Tulisan jawa ya, pembuatan bedil itu 1850 bro, sudah ada teknologinya Film Queen of Langkasuka berkisar tahun 1584-1616 mengisahkan kesultanan Melayu petani berperang menggunakan pelbagai senjata api Oke Berapa tadi? Tahun 15an bro, pakai senjata api sudah Tuh Sudah ada dulu senjata api sebelum itu Ini 5 senjata api Melayu yang digelapkan Istinggar Satu, Istinggar namanya Wih ini Istinggar Istinggar adalah senampang panjang berharaskan mekanisme kancing sungguh matchlock Oh iya ini banyak ini, lihat Istinggar namanya kalau di Melayu ya Biasanya bangsa kerajaan, bangsa-bangsa Sultan-sultan yang tunya ini, Istinggar Wujud di tanah Melayu sebelum kedatangan Portugis Tuh bro, sebelum kedatangan Portugis bro Sudah ada kita tuh teknologi senjata seperti ini Teknologi senjata api seperti ini bro Jadi kita tuh gak ketinggalan sebenarnya teknologinya ya Tapi memang dirampas dan dicuri Dan kita gampang dipecah belah Gampang dihasut oleh negara-negara Eropa Makanya kita dari segi teknologi sekarang kita berada di bawah bangsa-bangsa Eropa ya Hikayat Melayu menyebut Megat Tarawis menembak Hulu Balang dengan Istinggar Oke Ada hikayatnya bro, dia menembak 10 balang Dengan Istinggar tembak Itu pelurunya satu Masukin lagi, dikasih Senjata pemuras Pemuras Kayak mana tuh pemuras Wah ini gede ini Blunderbuss Ya lah, senapan pedek berkuncung kembang Besar ini-ininya Pelurunya ini Nah ini yang dimasukin juga Di isi peluru timah hitam ya Dimasukin Terus dikasih mesiu Masukin lagi, kasih mesiu lagi Boleh mencederakan beberapa musuh Hanya satu tembakan jarak dekat Oh ini kalau zaman sekarang mirip shotgun ya Inggris senjata orang Melayu mahir menggunakan pamuras dalam perang naning Oke Inggris tewas beberapa kali Rundur menyusun strategi baru Widih Tuh, Inggris aja sampe mundur bro Menyusun strategi baru Gara-gara orang Melayu mahir menggunakan senjata ini tadi ya Kalau di zaman sekarang Mungkin ini mirip dengan shotgun ya Jarak dekat dan pelurunya besar Seperti itu ya Mantap kali ini Tuh, itu foto-fotonya dulu tuh bro Megang senjata ini Wih, ngeri ya Gede banget itu Bulatannya Terakol Terakol Apanya terakol Sama mirip Terakol adalah selusul pistol pada hari ini Oh iya iya Muras dimajukan oleh orang Melayu menjadi lebih kecil Oke Terakol sangat populer di kalangan pedagang kelautan laun Lanun-lanun Terakol namanya bro Pistol zaman sekarang Ya boleh membakar serbu berdiri secara otomatik tanpa fuse Oh iya 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 Tanpa ada ini nyata dimasuk-masukin lagi ya Dia langsung masukin sekali aja Otomatis Terakol Oh itu tadi Terakol Orang Melayu diciptain bro Yang memajukannya tadi Rentaka Nomor 4 Sejanis meriam muda Alih yang lebih kecil dan ringan Oh meriam ini bro Ia senjata khas dicipta orang Melayu Sehingga kini Inggris menyebut Lentaka Oh Di Inggris juga nyebutnya lentaka Mekanisme rentaka boleh dipusing Atas bawah dipikul Dipacak di kubu atau di kapal Oh bisa Flexibel ya Orang meru dan benua ini Dikenali pedagang dan penjajilah Sebagai pengeluar rentaka terbaik ala Melayu Oke Rentaka Oh iya fleksibel itu bro Meriam Meriam juga kota Melayu Meriam besar adalah Alteri penting dalam sistem pertahanan kerajaan Melayu Banyak kapal penjajah Eropa Dihancurkan oleh meriam Melayu Meriam petani Terkenal di Bina Kurun ke-15 Bernama seri petani Wih abad ke-15 bro Ia bersaiz sangat besar Berjaya menangkis Aduh Albert Kwiki menyumpah sebuah meliam belakang Yang lebih besar dari meliam portugis Widi Ia telah dirampas dan diserahkan kepada portugis di goa Diambil portugis bro Wih itu meriam Keluruhnya itu dia betul Wih Wuuuh keren Bisa hancur gitu ya Hancur terus ada itunya Mantap Oke itu dia tadi ya Lima senjata api Melayu yang digelapkan Ternyata digelapkan maksudnya adalah dicuri ya Dirampas oleh bangsa-bangsa Eropa Ya dirampas bukan hanya fisiknya bro Tapi teknologinya dirampas sekali bro Sebenarnya teknologi senjata api dulu tuh sudah ada dari abad ke-15 tadi ya di Melayu ya Orang-orang Melayu yang menciptakannya dan orang-orang Melayu yang membuatnya mengembangkannya menjadi Bentuk-bentuk yang sangat dinamis dan sangat bagus tadi tuh ya Tapi ya setelah itu ya teknologinya dicuri, dikembangkan oleh bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa Portugis dan lain-lain ya Jadi ya kita ketinggalan di dalam dunia persenjataan sekarang ya Padahal dulu kita sudah mantap banget senjatanya ya Memang Asia dulu terkenal bro Sebelum bangsa Eropa mengenal senjata api yang bagus-bagus itu Asia sudah bagus-bagus semua senjata apinya Keren-keren semua Sangat disaingkan banget Karena kelemahan kita ini sebagai orang Melayu ya gampang dipecah belah Gampang dihasut oleh orang-orang tuh Jadi mereka gampang memecah belah kita ya tuh ya Itulah kelemahannya yang paling mendasar bangsa kita ya Makanya kita sekarang harus tetap bersatu Jangan gampang dihasut Jangan gampang mudah terprovokasi Oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya Oke Oke lah Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian Ke sosial media kalian Ke Facebook, Twitter, dan Instagram Dan jangan lupa juga klik notification bell di bawah Dan untuk video kalian cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini Dan akhir kata peace lah bener-bener spek pro Indonesia Ciao Terima kasih telah menonton video ini